Nah, kita mulai dengan soal tutorial nomor 1 Ini akan saya bahas secara cepat mungkin semuanya Mungkin semua soal, mungkin sebagian kita lihat saja Nah, ini nomor 1, soal benar-salah Ada tak hingga banyaknya vektor yang tegak lurus dengan vektor A Betul atau salah, tolong dijawab dengan cepat Ditebak saja kalau tidak tahu Betul ya Kalau kita gambar, kalau ini vektor A Yang tegak lurus dia Pangkalnya tidak harus sama ya Pangkalnya mulainya mau di tengah juga boleh vektornya Mau di sini juga boleh Ini tegak lurus kan Yang sana tegak lurus Yang sini juga tegak lurus Yang sini juga tegak lurus Sini juga tegak lurus Jadi banyak sekali Oke ya, vektornya Nah, kalau dihitung juga bisa Itu barusan pakai geometri Kalau mau dihitung juga boleh Jadi A-nya ini Vektor yang tegak lurusnya sebut Sebut B gitu ya Vektornya yang tegak lurus dia Sebut aja komponennya B1 B2 Haram semua itu Kalau tegak lurus Kalau tegak lurus A kali B kan Sama dengan 0 Kalau saya kalikan A dot B Itu 1 kali B1 Ditambah 2 kali B2 Sama dengan 0 Berapa B1 B2 nya? Nah, ini hanya ada 1 persamaan Dengan 2 bilangan Dengan 2 bilangan tidak diketahui Maka kita bisa pilih salah satu bebas Pilih B1 nya? Pilih B1 nya sama dengan Berapa? Supaya bulat Min Wah, boleh B2 nya? B2 nya sama dengan 1 B1 nya boleh juga pilih 3 B2 nya Berapa? 3 berarti Min 3 per 2 Atau Secara umum B1 nya saya pilih aja Parameter sembarang Bilangan Konstanta T B2 nya sama dengan Minus T per 2 Dihitung dari Persamaan ini B2 nya Jadi semua faktor yang tegak lurus dari A adalah B nya Kalau secara umum ya T Koma Minus T per 2 T nya bilangan real Nah, ini kan tak hingga banyaknya Sebanyak bilangan real Oke Itu kalau dihitung Lanjut Saya hapus dulu ini Hapus dulu buat nulis lagi yang soal berikutnya Ada tepat satu faktor satuan yang tegak lurus dengan faktor A Betul? Salah? Tolong dijawab Yang kira-kira bisa nebak aja Ada faktor A Di bidang ya Dua komponen 1,2 Dengan cepat Supaya kekaver banyak Ada tepat satu faktor satuan Yang tegak lurus dengan faktor A Betul? Salah? Salah Kenapa salahnya? Kayak tadi Pak bisa banyak itu? Nah, enggak Cuma ada dua Karena harus faktor satuan Sana atau kesana ya Cuma ada dua Jadi kalau mau dihitung Faktor satuannya sebut aja U Kita belum tahu ada berapa Ya, faktor satuannya berapa? Tegak lurus A Ya, kita hitung aja U-nya A dibagi panjang A gitu ya Sama dengan 1,2 Faktor dibagi panjangnya akar Satu kwadrat tambah dua kwadrat Tapi bisa juga Faktornya Minus ya Itu juga tegak lurus Eh, sorry, sorry, sorry Tegak lurus? Ini mah faktor satuan dari A Salah saya Sorry, sorry, sorry Jadi Hitung kayak tadi Dapat B-nya berapa? Nah, B-nya Tadi Yang tadi ya Yang A T, koma T, min T per 2 Nah, faktor satuannya Berarti Faktor satuan yang tegak lurus A Ini di sini B Tegak lurus A Di soal A tadi udah dihitung ya Faktor satuannya T Faktor satuan dari B ya B dibagi Panjang B Akar Eh, sorry T, min T per 2 Dibagi akar T kwadrat ditambah Ini jadi plus ya Karena dikwadratkan T kwadrat per 4 Nah T-nya bisa dicoret semua Tinggal Dibagi T Tinggal 1, min setengah Dibagi Akar 1 ditambah 1 per 4 Tetapi Minusnya juga bisa Itu ya Karena ini Apa? Minus ini juga tegak lurus Jadi Kalau A ini Faktor yang tegak lurus Bisa yang ini Bisa yang ke sana 2 Ada 2 Bisa U Bisa minus U U kali A 0 Minus U kali A Ya, 0 Ya Oke Jika AB 0 Maka A otol Go 0 dengan B Betul ya Ini dengan cepat aja Kalau B nya 0 Ingat Vektor 0 Tegak lurus Semua vektor Jadi bener juga Jika U Kali V Sembilan 0 Maka U Atau V Sembilan 0 Salah ya Ini dengan cepat aja Kalau U V kali 0 kan Artinya Nggak harus 0 Dua-duanya Tapi Saling Tegak lurus Nggak harus 0 Salah 1 Salah 1 Nggak harus 0 Bisa aja Dua-duanya Nggak 0 Seperti soal A Tadi 1,2 Kemudian Kita tadi udah ngitung Vektor ini Banyak sekali Nah dikalikan kan 0 Gitu ya Oke Jadi ini salah Ini benar Tadi Ini salah Ada dua Dia harusnya Ini Betul ya Oke Kita lihat Soal berikutnya Masih benar Salah Saya crop dulu Agak banyak Supaya cepat Ups Gede sekali Oke Kita lanjut lagi Dua faktor yang sama Harus memiliki titik pangkal yang sama Salah ya Ini faktor yang sama Titik pangkalnya nggak harus sama Nggak harus Pangkalnya nggak harus di pusat koordinat Bisa Dimana aja Asal panjang Dan arahnya sama Jika alpha skalar Maka V sejajar dengan alpha V Jika hanya jika alpha besar 0 Betul salah Coba ada yang jawab Nomor F Alpha dari V Akan sejajar dengan V Jika V nya besar dari 0 Betul nggak Salah ya Kenapa salahnya Kalau misalnya Minus juga sejajar Cuma kebalik Jadi Bukan sejajar ya Kalau positif Ini Salahnya ya Ini salah Harusnya Searah ya Kalau sejajar tuh Ini Nah ini dia Sejajar Ini juga sejajar Ini A Si B sejajar dengan A Si C juga sejajar dengan A Nah kalau dikalikan bilangan positif A nya Ini dikalikan bilangan positif Maka A searah Eh sorry alpha Alpha V Searah Jangan A ya sorry V Alpha V Searah Bukan sejajar Kalau sejajar bisa berlawanan arah Jika A sejajar dengan B Dan panjangnya sama Maka A sama dengan B Betul salah Salah lagi ya Jika A Sejajar dengan B Panjangnya sama Maka A sama dengan B Salah Kenapa Karena bisa A minus B Ini Ini A Ini Sejajar dengan B Panjangnya juga sama Panjangnya sama Sejajar Tapi A dan B Enggak berlawanan Gitu ya Oke Kalau searah Ininya Kalau searah Betul gitu ya Kalau sejajar Enggak bisa minus ya Jika U kali P Halo ya Itu walaupun diketahui Mutlak A sama dengan mutlak B Enggak ngaruh ya Pak Tetap salah ya Pak Tetap Salah Ini kayak ini Saya ambil mutlak A Sama dengan mutlak B ini Yang ini Yang ini Bukan mutlak panjang Panjang A sama panjang B Dan sejajar Kesimpulannya Makanya Enggak benar Minus ya Sini kan hubungannya A Sama dengan minus B Ya Atau B minus A Kalau ini diganti Searah Nah baru betul Kalau A dan B Searah Panjangnya sama Baru dia Betul A sama dengan B Ini hanya diketahuinya Sejajar ya Kalau sejajar Enggak bisa Belum tentu sama Belum tentu sama Jika U V sama U W Maka V sama W Seolah-olah bisa dicoret Betul enggak Halo 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 Apa-apa Salah Kalau salah Berikan contoh Saya ambil U nya Misalkan 1,2 V nya berapa Supaya hasil kalinya 0 V nya saya ambil Supaya hasil kalinya 0 Ambil 3, Atau 4 Koma Berapa supaya hasil kalinya 0 Min 2 ya Ini kan 4 kali 1 Dikurangi 2 kali min 2 Hasilnya 0 kan disini U V 0 Ya Sekarang saya Ambil juga Enggak harus 0 sih W itu Bisa yang lain Misalkan 10, Min 5 Nah disini U kali W 0 juga Nah disini kan saya punya U V Sama dengan U W Tapi W dengan W nya beda Enggak harus 0 ya Ambil aja sembarang Tadi kalian Mau ngambil Mau ngambil Ininya 1 1 juga boleh U V Itu Tampak dengan 1 kali 1 Tambah 2 3 ya Ambil lagi Vektor lain yang Hasil kalinya 3 Misalkan 10, Supaya jadi 3 Minus 3,5 gitu ya Nah ini U W Sama dengan 3 juga U V sama U W Nggak menjamin V sama dengan W Misalkan Oke Untuk setiap U V W Di R3 berlaku Ini artinya Proyeksi U tambah V ke W Jadi ini U diproyeksikan Ke W V diproyeksikan Ke W Coba kita hitung Karena Nggak Nggak yakin Kalau pakai Gambar Kan juga Keliru Bentar Saya hapusin Dulu Ini di Ctrl Z Dulu Oke Yang paling bawah Saya bahas Yang ini ya Kita hitung aja Saya hitung Ruas kiri Dulu Eh ruas kanan Dulu Proyeksi U Pada W Adalah Rumusnya Apa Coba Hmm Ingat Nggak Halo Halo Ini satu soal 15 menit Proyeksi U ke W Ingatnya gini Pasti nanti Searah dengan W U W Pasti nanti Searah dengan W Jadi kali W Ininya apa W Tiga kali Ininya Tiga Ya Proyeksi V Pada W Adalah Apa V W Boleh dibalik Bolak-balik Yang atas Pasti Searah dengan W Jadi ininya W lagi Tiga kali Sedangkan Proyeksi Yang ruas kiri U U ditambah V Itu Adalah U Tambah V Dikalikan W Searah lagi Dengan W Karena proyeksi Pada W W W Nah Kita hitung Benar enggak Ini dijumlahkan Yang atas Jadi yang bawah Jadi saya hitung Ini jumlahnya Proyeksi Pada W Dari U Sorry Ditambah Proyeksi Ke W Dari V Sama dengan Kita jumlah Aja Ini Ini kita jumlah Ini skalar Ini skalar Ini juga skalar Skalar Coba Saya keluarkan Satu per W W W Yang atas Ini kita jumlah Nanti semuanya Kali W W Tambah UV Yang atas UV Ditambah Tiknya harus kelihatan Kalau udah produk V W Kali Vektor W Sama enggak Dengan bawah Sama ya Karena Yang bawah Atasnya bisa Tulis sebagai U Pakai sifat Distributif Ditambah V W Kan Dibagi W W Kali W Nah Kita lihat Ini Sama ya Jadi Betul Oke Itu betul Salah Kita ngebut Soal Isian singkat Jika panjang U 2 Dan panjang V 1 Maka Sudut terkecil Antara U Dan V Adalah Berapa Dengan cepat Syaratnya U Panjangnya 2 V Panjangnya 1 2 5 Hello Hello 0 0 0 0 0 Ini kan Nggak bilang Apa-apa Nggak ada Artinya Ini Dibikin aja searah Searah sudutnya 0 Jika U sekian Maka proyeksi ini Ini pakai rumus aja Seperti biasa Proyeksi U kali U Ya berarti apa Rumusnya kayak yang tadi Kalau proyeksi U pada U U U Dibagi Dibagi U kali U Kali ini U lagi Semua U ya Karena proyeksi U sama U Nanti hasilnya U sendiri Karena ini U U Dibagi U U Ya ini nanti hasilnya Panjang U kuadrat Dibagi panjang U kuadrat Ini hasilnya 1 Kali U Proyeksi U pada U Pasti ya U sendiri Jika U dan V ini Maka proyeksi ini Masuk rumus aja Sendiri Vektor satuan yang berlawanan Arah dengan ini Adalah Nah Vektor satuan yang berlawanan Dengan ini Coba saya tanya dulu Ada berapa Vektor satuan yang Oh ya Cuma 1 ya Yang berlawanan arah Itu diminuskan Caranya Jadi kalau ini Saya sebut Apa U Maka yang berlawanan arah Dengan dia Adalah Minus U Tetapi ditanyanya Vektor satuannya Minus U kan bisa kita Hitung dulu Minus 1 Minus 2 Minus 3 Tinggal Hitung Vektor satuan dari W U Sama dengan W Dibagi panjang W Nah Nah itu adalah Vektor satuan Yang berlawanan Arah dengan Eh jangan U lagi Aduh Ini saya ganti Masa U Notasinya sama P Ini Vektor P Nah Vektor yang diminta Adalah Vektor satuan Dari W Saya sebut U Vektor yang mempunyai Arah yang sama Dengan ini Tetapi mempunyai Panjang 6 Adalah apa Coba dengan cepat Ini Kalau ini saya sebut Vektor V Itu Maka Vektor yang mempunyai Panjang 6 Dan searah Dengan V V Ini ya V Adalah apa Apa Halo Yang hadir Udah 44 Wah Gak jadi quiz Beruntung Kalian Min 1 2 1 Enggak Ini rumusnya Rumusannya Sebelum Hasil akhir Apa Ngitungnya Dari mana Itu Halo 6 kali Dari Vektor satuan Yang udah ada Bukan Vektor satuan Dari V Belum ada Vektor satuan Yang ditunggu 6 kali Vektor satuan Dari V Itu Jeling Hitungnya 6 kali Vektor satuan Dari V Ini Vektor satuan Dari V Kan Searah Dengan V Panjangnya 1 Ini Pengen Panjangnya 6 6 kalinya Ingat Ini Vektor 6 kali Vektor Dibagi Skalar Hasilnya Vektor Persamaan Pemukaan Bola Terbesar Dengan Pusat Ini Yang berada Pada Oktan Pertama Berapa Bentar Saya Krop Dulu Aja Itu Ups Jadi Gede Persamaan Permukaan Bola Terbesar Titik Pusat Ini Ini Pusatnya Ini 5,4 9 Oktan 1 Di depan Kita Ini Kalau Ngegambar Kan Suka Apa Nggak Ngepas Berarti Dia Persamaan Permukaan Bola Terbesar Dengan Pusat Ini Ini Kita Lihat Bahwa Tingginya 5 Ke Arah Sumbu X 4 Bukan Ini 4 X 4 Ini 4 Ini 5 Kemudian Ini 9 Y 9 9 9 Ini 4 Jadi Apa Persamaan Pembukaan Bolanya Yang Paling Besar Berapa Jari Jarinya Paling Besar Berapa Supaya Berada Di Oktan Pertama 4 Jari Jarinya 4 Jadi Persamaannya Adalah X Min 5 Quadrat Pusatnya Itu kan Di 4 Quadrat Tambah Y Min 9 Quadrat Sama Dengan Jari-jarinya Paling Gede 4 Supaya Menyinggung Binding Ini E Melalui Ini Dan Mempunyai Pusat Ini Pusatnya Ini Melalui Titik Ini Berarti Jari-jarinya Bisa Dihitung Jarak Antara Ini Nah Sendiri Oke Vektor Selberikut Tegak Lurus Dengan Bidang Ini Kecuali Nah Kita Lihat Kita Kalikan Apa Kalau Vektor Vektor Tegak Lurus Bidang Kalau Kita Lihat Ini Ada Bidang Bidang Vektor Normalnya Mana Kalau Bidang Vektor Normal Vektor Normalnya Sama Dengan 2 3 05 Nah Vektor Vektor Berikut Tegak Lurus Terhadap Bidang Ini Jadi Apa Cirinya Yang 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 Mana Kelipat Kelipatannya Jadi Kelipatan Normal Kalau Misalkan Ini Kelipatan Normal Nggak Iya Persis Satu Kalinya Kelipatan Kelipatan Berarti Tegak Kurus Bidang Ini Kelipatan Normal Nggak Kelipatan Normal Normal Dikali Min Satu Ini Kelipatan Normal Nggak Nah Ini Nggak Ya 2 3 5 Ini 2 3 Min 5 Ini Nggak Ini Coba Periksa Satu lagi Yang Ini Kelipatan Nggak Berarti Dikali 3 Dari Normal Normal Kali 3 6 9 Lah Ini Juga Ini Juga Eh Ini Tidak Tegak Lurus Eh Sebentar Ini Bukan Kelipatan Nggak Tegak Lurus Eh Saya Mikirnya Gimana Kalau Kelipatan Normal Tegak Lurus Bidang Ini Kelipatan Normal Tegak Lurus Bidang Kelipatan Normal Ini Kelipatan Normal Nggak Nanti Kelipatan Normal Nggak Nggak Ya Nggak Kelipatan Normal Ini Nggak Kelipatan Normal Juga Ya Ini juga gak kelipatan normal Berarti jawabannya ada Ini Ini kelipatan normal Betul ya Ini juga kelipatan normal Berarti jawabannya bisa B Bisa C ya Ini berarti tegak lurus bidang Yang A karena kelipatan normal Ini juga Kelipatan normal Jawabannya ada dua ini Ini dan ini Kecuali Pak Kecuali Oh kecuali Ini tegak lurus bidang Ini tegak lurus bidang Ini tidak tegak lurus bidang Gak kelipatannya Ini juga gak tegak lurus bidang Berarti jawabannya dua Yang ini ya Ini dan ini Yang ini Sorry Tegak lurus bidang Ini juga tegak lurus bidang Ini harusnya mungkin Min 15 ya Supaya jawabannya hanya satu Oke tapi paham maksudnya ya Yang penting Yang kelipatan normal itu tegak lurus bidang Oke Bidang yang tegak lurus dengan bidang ini adalah Dua bidang saling tegak lurus Bila apa Ini ada bidang Bidang lainnya tegak lurus Tegak lurus bisa banyak ya Tegak lurus bidang ini bisa banyak Eh cuma satu Gak tau lah pokoknya Yang penting Dua bidang saling tegak lurus Bila vektor normalnya saling tegak lurus ya Sudut antara dua bidang adalah sudut antara vektor normalnya Oke Jadi Yang ini Vektor normalnya Dua koma tiga koma min lima Kita cari lagi disini bidang yang Vektor normalnya tegak lurus dengan ini Yang ini enggak ya Ini vektor normalnya dua tiga min lima Dikalikan Dia enggak nol karena searah Kalikan satu 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 Nol Ini ya Betul ya Tegak lurus Yang ini Coba Saya mau cek Dikalikan Vektor normalnya itu adalah Satu satu koma min satu Dikalikan enggak nol Jadi ini tidak Tidak tegak lurus Satu lagi di atas Yang D Ini berarti Dua tiga setnya nol Dua tiga nol Dua tiga nol Normalnya yang D Dua tiga nol Tidak lurus enggak? Coba dikalikan Empat Tambah sembilan Tiga nol Tiga belas min dua puluh lima Enggak nol Berarti hanya ini aja Gitu ya Yang kalau dikalikan dengan Vektor normal bidang ini Hasilnya nol Jawabannya ini saja Gitu ya Kalau enggak paham bilang ya Oke Lagi Diberikan titik-titik berikut Tiga titik di ruang Tentukan titik mana yang terdekat ke bidang X OY Ada tiga titik Ah saya Crop aja Jadi enak Apa? Diberikan tiga titik-titik berikut Tentukan titik mana yang terdekat ke bidang X Bidang X OZ Bidang X OZ OYZ X OZ adalah bidang yang pinggir ini ya Nah Titik ini Jaraknya ke bidang X OZ berapa? Jarak ke bidang X OZ itu nilai Y-nya betul? Kalau ada titik disini Jarak ke bidang X OZ adalah Y-nya Jarak ke bidang X OZ itu kan kita turunkan Itu Z-nya Ini si Z-nya Kemudian jarak ke sini adalah Y-nya Jarak ke sini adalah X-nya ya Jadi jarak sebuah titik P Ke bidang X OZ adalah nilai Y-nya Nilai Y-nya ini 2 Ini min 1 Ini 3 Jadi Yang terdekat ke bidang X OZ adalah Ini ya Jaraknya 1 Kalau jarak ya enggak minus Jaraknya 1 Paham ya? Saya lanjut lagi Oke Ini saya enggak harus Krop lagi Eh Sorry-sorry Ini cuma sampai sini ya Tentukan dan gambarkan permukaan Oke Betul harus dikrop Nanti sekalian dengan yang inilah Supaya enggak 2 kali Kalau enggak paham nanya ya Nanya Jangan diam saja Kadang saya jawab langsung Kadang saya tanya gitu ya kalian Nah Tentukan dan gambarkan permukaan X tambah Y sama dengan 2 Di ruang Hati-hati Kalau di ruang Gambarnya ini bukan garis lurus ya Coba kita lihat Di ruang Set 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 X Y Set Tahap awal Gambar dulu ini di bidang XY Kalau di bidang XY XY Coba saya gambar di bidang XY X 0 Y Min 2 Min 2 Ini X X nya Y nya 0 X nya min 2 Min 2 Jadi melalui 2 titik ini gitu ya Nah Sekarang Saya gambar di ruang Garis Garis yang Merah ini nih Yang saya beli merah Min 2 Min 2 Saya gambar di ruang Di mana itu Berarti Perlu ini Sana ya Kedalam Dan Kedalam juga Sebanyak Min 2 Kesana juga Sebanyak Min 2 Garis merah Yang di Kiri ini Saya gambar Di sini Menjadi Garisnya Titik-titik Karena berada di belakang kita Terbayangnya Moga-moga Ini di bidang XY Dibidang XOY Nah Min 2 Min 2 Tapi gambarnya Bukan cuma itu Bapak Ya Maaf-maaf Saya belum paham Kenapa Min 2 Oh Belum paham Bikin persamaan garis ini aja Di bidang XY Ini kan persamaan garis lurus Saya masukkan Kalau X nya 0 X 0 Berarti Potong sumbu Y ya X nya 0 Y ini berapa Eh salah Betul Salah X nya bukan Min 2 2 ya Ampun deh Salah itu Bentar Saya kontrol Z dulu Kebanyakan kontrol Z Nah Sampai situ dulu Sorry Sorry Kalau X nya 0 Y nya 2 ya Bukan Min 2 2 Kalau Y nya 0 X nya 2 Nah Parah Ini ya harusnya Paham gak sekarang Bapak Bapak Yang tanya Paham gak Sekarang kita gambar Ini di bidang Di ruang Jadi X nya 2 Ah Sini 2 Y nya juga 2 Nah Garisnya mana Berarti garis Itu ya Lembus ya Kesana ya Ini lembus Ke dinding Kiri Eh gak lurus Oke Nah tapi bukan cuma ini Set nya berapa disini Set nya Di cari-cari juga gak keliatan Set nya kan bebas Betul Set nya gak muncul Bebas Berapa aja Kalau saya ambil set nya 10 Memenuhi gak yang ini Garis merah ini Memenuhi Kalau set nya 20 Memenuhi Berarti set nya bebas Kalau set nya bebas Berarti Garis ini Nilai set nya boleh bebas Gak harus di bidang X O Y Di Atas nya juga boleh Jadi ini Tinggal saya naikkan Bidang Ya Ini potongan bidangnya aja Sorry Ini saya bikin Supaya enak Kelihatan sejajar Yang bawah Nah Ya tapi bidangnya Ke bawah juga ya Kesana juga Ke atas juga Seluruhnya Nah ini adalah Bidang ini X ditambah Y Sama dengan 2 Set nya bebas Ke atas dan ke bawah Asal hubungan ini aja X dan Y nya Dipenuhi Disini juga dipenuhi Disini penuhi Dimana-mana Dipenuhi hubungan X Y nya Set nya Bebas Jadi kalau ada Persamaan hanya muncul 2 variable Gambar dulu Di bidang Kemudian kita Pindahkan ke ruang Kalau set nya Nggak muncul Tarik aja Sejajar Dengan sumbu set Ke atas Ke bawah Sebaliknya Kalau ini Set dan Y Gambar di bidang Set Y dulu Nanti X nya Bebas X nya bebas Tarik sejajar Sumbu X Kalau X nya Kalau X nya Nggak muncul Paham Oke Nggak paham Tentukan apa yang dimaksudkan Persamaan X sama dengan 4 X sama dengan 4 X sama dengan 4 Coba Kita gambar dulu Supaya mendapatkan gambarannya Apa itu dengan X sama 4 X Y Set X nya 4 1 1 2 3 4 X nya 4 Y sama set nya berapa Bebas Hanya disyaratkan X nya 4 Kalau Y nya bebas Ya tarik aja Sepanjang sumbu Sejajar sumbu Y Masuk ke dalam sana Set nya bebas Tarik aja Sejajar sumbu set Nah itu adalah tagline Bidang Ini ya Bidang ini Jadi tagline Sama dengan Bidang yang sejajar Dengan Bidang Y O Set Ya Ini Bidang yang saya arsir ini Bidang yang sejajar dengan Y O Set Dan Digeser 4 Kesini Jadi bidang Y O Set Digeser 4 Satuan Ke arah sumbu X positif Ya Jadi X nya selalu 4 Y sama set nya Yang diarsir Bebas Oke Jadi kalau mau dengan Kata-kata langsung Finalnya Ya Sama dengan Bidang Y O Set Digeser 4 Satuan Ke arah Sumbu X Ya Ke arah Sumbu X Positif Oke Nomor 8 Tentukan apakah Ketiga titik ini Berikut terletak pada Satu garis lurus Saya Crop dulu ya Oke Kalau terlalu cepat Tolong bilang ya Kalau gak paham Bilang Mendingan kita Gak ke cover semua Tapi Kalian paham Itu lebih penting Ada 3 titik Di ruang Satu Dua Tiga Titik A B C Nah Bagaimana Menentukan bahwa Ketiga titik Terserah Terletak pada Satu garis lurus Atau tidak Terletak Segaris lurus Atau tidak Halo Gimana Ide nya Pakai Faktor Gak usah Ngerti Persamaan Garis Di Ruang Selain garis Di ruang Lebih rumit Halo 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 Novita Saya mau Panggil Si Novita Yang bawa burung Upgrade Bagaimana Menentukan Tiga titik Segaris Kalau Bisa Dikali A kali B Itu Hasilnya 0 Terus Yang faktor A kali C Sama dengan 0 Eh Kok bisa Jadi 0 Kalau Segaris Itu Dikalikan Gak Jadi 0 Kalau Tegak Lurus Iya Sama Dengan Satu Pak Belum Sama Dengan Satu Kalau Segaris Lihat Faktornya Lihat Faktornya Ini Ini Satu lagi Faktornya Terserah Mau bikin BC Boleh Mau bikin AC Boleh Ini saya Bikin AC Itu Boleh Kalau Searah Apa Yang satu Kelipatan Yang lain Betul Jadi Saya Bikin A Faktor AB Itu Kan Dari sini B Kurang I A Berapa B Kurang A Jadi Satu Tujuh Kurangi Empat Tiga Min Dua Dikurangi Dua Min Empat AC 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 Berarti C Kurangi A Min Satu Tiga Kurangi Empat Min Satu Tiga Kurangi Dua Satu Nah Kalau AB Dan AC Segaris Maka Satu Harus Kelipatan Yang Lain Betul Jika ABC Segaris Maka Ada Bilangan Sebut aja Lambda Sehingga AB Haruslah Kelipatan Dari AC Kalau segaris Bisa berlawanan Arah juga ya Lambda Bisa negatif Mungkin Enggak ini Satu Tiga Min Empat Mungkin Enggak Lambda Kali Min Satu Koma Min Satu Kita Lihat Satu Sama Dengan Min Lambda Yang Kombole Satu Tiga Sama Dengan Min Min Lambda Min Min 4 Sama Dengan Min Lambda Dari Dari Sini Lambda Nya Berapa Min 1 Dari Sini Lambda Nya Harus Min 3 Nggak Mungkin Nggak Ada Lambda Nya Harus Ada Satu Nilai Lambda Sehingga Ini Kelipatannya Kelihatan Dari Sini Faktor AC Nggak Mungkin Kelipatan Dari Ini Karena Ini Kalau Dikali Min 1 Jadi Min 1 Ini Dikali Min 1 Nggak Jadi Min 1 Jadi Min 3 Jadi Nggak Kelipatannya Tidak Segaris Tidak Segaris Tidak Bapak Mau Tanya Itu 1 Sama Min Lambda IG Sama Min Lambda Itu Dari Mana Ini Dikali 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 1,3 Min 4 Dikali Dikali Min Lambda Min Lambda 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 Sama Ini Sama Harus Sama Ini Harus Sama Dengan Ini Ini Harus Sama Dengan Ini Gitu Eh Ini bukan Min Lambda Oh Betul Ini Sorry Salah Ya Gitu 3 Min Lambda Min 4 Lambda Ya Ya Yang Ini Nggak Ada Minus Jadi Yang Kalian Dikalikan Kemudian Karena Sama Tiap Komponen Harus Sama Nah Dari Situ Saya Hitung Dari Yang Pertama Eh Lambda Harus Min 1 Tapi Kalau Dari Yang Kedua Lambda Harus Min 3 Eh Nggak Bisa Kalau Kelipatan Lambda Harus Sama Ya Jadi Yang Satu Faktornya Bukan Kelipatan Yang Lain Kalau Bukan Kelipatan Berarti Nggak Segaris 10 Titik Tengah Dari Ah Ini Nanti Aja Dulu Gampang Gampang Titik Bentar 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 Kita Lanjut Lagi 10 Gampang Nanti Aja Dulu Tuliskan Daerah Di R3 Berikut Dengan Menggunakan Kata-kata Y Kecil 8 Itu Apa Coba Kita Lihat Y Kecil 8 Ini Saya Terus Aja 2 Atau Semuanya Kita Lihat Dulu Yang Y Kecil 8 Y Kecil 8 Kita Gambar Coba Y Kecil 8 Gambarnya Sorry Gambar Dulu Y Sama Dengan Dulu Y Sama Dengan 8 Y Sama Dengan 8 Kita Gambar Coba Kalau Sama Dengan 8 Y 8 Y Agak Panjang 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 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 Jajar Sumbu X Sumbu Z Y Y Y Yang 8 Kita Dapatkan Gambarnya Y Y Selalu Harus 8 Z Z Z Bebas X Z 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 Y sama dengan 8 Hati-hati bidang itu tak tinggal ya Ini lembus, ke sana lembus Ke bawah juga lembus ya Ke arah sini juga terus Ke atas juga terus, ke bawah juga terus Ini hanya potongannya aja yang saya gambar Y lebih kecil dari 8 mana? Y lebih kecil dari 8 berarti Y nya harus ada di Kiri dari bidang ini Jadi semua yang di sini, semua Oke jangan ini lagi warnanya yang lain Semua di sini, pokoknya yang lebih kecil dari 8 Jadi kalau pakai kata-kata Dimana itu adalah Y kecil dari 8 adalah Daerah di sebelah kiri Dari bidang Y sama dengan 8 Y sama dengan 8 yang warna ungu Kalau Y nya kecil dari 8, ya sebelah kirinya Ruang ya, ruang Sini ruang gede sekali Semua ruang Yang di sebelah kiri Bidang ini Oke Yang kedua Ini paham ya Oke Yang kedua Saya jawab juga Sebentar X kuadrat tambah Y kuadrat Sama dengan 4 Z nya Min 1 X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 4 Kalian udah tau ini persamaan lingkaran Jari-jari 2 ya Di bidang XY Lingkaran jari-jari 2 Kalau digambar di ruang mana? Lingkaran jari-jari 2 Tapi setnya min 1 Berarti turun setnya min 1 Kalau yang langsung X kuadrat tambah Y kuadrat Sebentar Saya gambar Aduh, saya gak bisa gambarnya Pakai geogedra aja ya Pakai geogedra Kemana geogedra Yang 3D itu gimana yang minta menu Ini harus yang di ruang Ruang itu 3D Saya lupa Kalau 3D Ada minta menu Gimana ya Yang 3 dimensinya Sebentar ya Saya cari dulu Gak ada ya Geogedra 3D Harus ada menu Cuma lupa saya Nah 3D grafik Saya mau gambar X pangkat Eh kok disitu ya Oh ya betul X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Sama dengan Berapa tadi soalnya? 4 4 Sama dengan 4 Itu Eh kok gak jadi sih Sebentar Gambar bisa dihapus Sama dengan 4 Nah Oke Gambarnya Tambung seperti ini ya Kenapa? Karena dia gambarnya X kawadrat Tambah Y kawadrat Sama 4 Itu Saya balik ke sini Untuk menjelaskan X kawadrat Tambah Y kawadrat Sama 4 Ini Berarti ini Kan lingkaran tadi Jari-jarinya 2 ya Gitu Setnya berapa? Kalau setnya belum ada ya Kalau Kalau ini gak ada Setnya kalau bebas Dia Tabung berarti Tarik sejajar sumbu set Semua Kesana tabung Nah Itu ya Tabung Tapi disini disyaratkan Setnya Min 1 Berarti tabung ini Kita potong dengan Set min 1 Ini tabungnya kan ke bawah juga Nah Set min 1 berarti Dia gambarnya Lingkaran Kayak yang ini Tapi Turun 1 Ke bawah Coba saya gambar Di Geogebra Bisa gak ya Ditambahkan Setnya Sama dengan Min 1 Bisa gak Kayak gitu Eh Gak bisa Gambar sendiri Z Sama dengan Min 1 Nah Jadi Set sama dengan Min 1 Ini Warnanya Coba Dipilih yang lain Setting Colournya Merah Yang merah Yang merah Ini set Sama dengan Min 1 Set min 1 Itu Tinggal dari Bidang X Oy Ini yang mendatar X Oy Diturunkan 1 ke bawah Jadi bidang yang merah Ya Bidang yang merah Sedangkan X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Tambah 4 Itu gambarnya Lingkaran Di bidang X Oy Setnya Bebas Tarik Ke atas Dan ke bawah Jadi Tabung yang Biru Nah Yang memenuhi Keduanya Irisannya Irisan Antara bidang Mendatar Merah Ini Dengan Tabung ini Berarti Lingkaran Di bawah Lingkaran Sama dengan Lingkaran Ini Tadi X Kuadrat Tambah Y Kuadrat 4 Diturunkan 1 ke bawah Ya Itu Oke Moga-moga Bisa dipahami Karena Kalau urusan Gambar Menggambar Saya Enggak Pasti Jadi Kalau mau Dijabkan Kata-kata Ini adalah Lingkaran Di bidang X Y Yang Jari-jarinya 2 Kemudian Diturunkan Satu-satuan Ke bawah Ya X Sama dengan Serp Kita gambar Manual dulu Supaya Paham Menggambarnya X Sama dengan Serp X Sama dengan Serp Tak lain Adalah Kita gambar Dulu Eh sorry X sama dengan Serp Kita gambar dulu Dibilang X Serp Terserah X Mau yang mana Serp Yang mana X Sama dengan Serp Kayak Y Sama dengan Serp X Sama dengan Serp Atau Serp Sama dengan X Dan garis ini Ya X Sama dengan Serp Atau Serp Sama dengan X Sama aja Yaudah X Sama dengan Serp X Sama dengan Serp Di ruang Mana Garis ini Kita gambar Ini Serp Ini X X Sama dengan Serp Berarti Gambarnya Kalau Eh 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 Sebentar Kok tiba-tiba Ngedein X Sama dengan Serp Di ruang Adalah Kita Lihat Gambarnya Kayak gini Ini Membentuk Di bidang X Ini Membentuk 45 derajat Kesitu Ini Lembus Ke bawah Betul Y Berapa Eh Ya betul Y Berapa Bebas Kalau bebas Tarik Sejajar Sumbu Y Semua Jadi gitu Ini Lembus Ke bawah Juga Ke Ke sana Tarik Sejajar Sumbu Y Itu Juga Kesana Jadi Bidang Yang Ini Ke Atas Dan Ke bawah Bidang Tetap Tinggal Coba Kita Gambar Di Ruang X Sama Dengan Serp Gambar Di Geo Jebra Ini Ditutup Dulu Sepanjang Kelihatan X Sama Dengan Serp Ini Sumbu X Yang Ini Kayaknya Eh Ntar dulu Kalau gini Sumbu X Yang Mana Ini Kayaknya Gini Eh Iya Nih Kalau Mau Wah Susah Ngeliatnya Gimana Sumbu X Positif Ada Angkanya Kan Oh Udah Betul Ini Sumbu X Positif Ya Gini Ini Ini Tadi Garis Garis Yang Disini Garis Apa X Sama Dengan Set Kesini Yang Saya Tunjuk Pakai Mouse Ini X Sama Dengan Set Tarik Sejajar Sumbu Y Ke Kiri Dan Ke Kanan Jadilah Bidang Ini Ya Yang Abu-abu Bidang X O Y Untuk Memperjelas Digambar Masih Bio Geo Geo Oke Moga Moga Bisa Dipahami Sama Dengan Yang Saya Oke Oh ya Maple Udah Saya Upload Nanti Jumat Ini Terakhir Kalau Mau download Oke Selesai Yang 11 Saya Ini Gampang lah Hanya Kalau Bidang Kata-katanya Yang Panjang Lanjut 13 Dulu Gambarkan Vektor AB Dan Representasi Equivalent Yang Berawal Di Titip Pusat Key 0 Nah Ini Maksudnya Gini Gampang Sekali Ini Cuma Kalau Vektor Kata-katanya Kalian Harus Paham Ini Contohnya Di bidang Vektornya Dua komponen Ada Titik 2,1 Titik Satu lagi 0,6 2,3 4 Ini Sampai 6 2,3 4,5 6 Titik B Disini 0,6 Titik A 2,1 Disini Titik A 2,1 Titik B 0,6 Nah Vektor AB Vektor AB Berarti Dari A ke B Itu Vektor AB Nah Gambarkan Vektor AB Ini Vektor AB Udah 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 Digambar Dan Representary Equivalent Yang Berawal Di titik 0 Jadi Kalau Pengen Pangkalnya Di 0 Jadi Apa Ini Nah Ini Jadi Vektornya Ya Sama A AB AB Kita Hitung Dulu B Kurangi A Jadi B X 0 Dikurangi A Min 2 Y 6 Dikurangi 1 5 Maka Maka Titik Min 2 5 Titiknya Vektornya Vektor AB Juga Vektor Min 2 5 Vektor Pair Kurung Siku Ya Hanya Gitu Aja Jadi Digambarnya Di titik Pusat Koordinat Vektor AB Oke Lanjut Lagi Jika V Terletak Pada Kuadran Pertama Dan Membuat Sudut Pi Per 3 Dengan Sumbu Eksposit Ambil Dulu Panjang Panjangan Dibacanya Oke V Terletak Di Kuadran Pertama Membentuk Sudut Pi Per 3 Kita Gambar Dulu Sepotong Sepotong V Di Kuadran Pertama Membentuk Sudut Pi Per 3 60 Derajat Ini V Ke arah sana Dan Ini Pi Per 3 Dan Panjang V 4 Panjang V Ini 4 Kepanjangan Kali Ya Segitu Ini V Panjang V Sama Sama Dengan 4 Tentukan V Dalam Bentuk Komponen Jadi Si V V Ini V Ini Berapa Ini Berapa Dan Berapa Nah Sudutnya Sudah 60 Derajat Ini Panjang 4 Berarti Komponen X Adalah Ini Komponen X Adalah 4 Cos Pi Per 3 Y Y Tingginya 4 Sin Pi Per 3 Gitu Saja Komponen Oke Lagi Tentukan Vektor Satuan Yang Paralel Dengan Garis Singgung Parabola Ini Kita Ambil Ambil Sekarang Lengkap Yang Dua Terakhir Terlambat Lama Masuk Ada Satu Yang Tidak Hadir 46 Mahasiswa Ini Baru Ada 46 Yang Hadir Dengan Saya Nah Nanti Diselidiki Hebat Zoom Itu Kalau Masuk Web Absen Kalian Kehadiran Kalian Di Lalu Juga Datanya Ada Kalau Kalian Terputus Masuk Lagi Ada History Ini Semua Dicatet Tentukan Vektor Satuan Yang Paralel Dengan Garis Singgung Coba Kita Lihat Dulu Ada Parabola Y Sama X Kuadrat Skets Saja Tidak Harus Persis Titik 2,4 2 Tentukan Vektor Satuan Yang Paralel Dengan Garis Singgung Garis Singgung Ini Ada Garis Singgung Garis L Nah Tentukan Vektor Satuan Yang Sejajar Dengan Garis Singgung Tadi Jadi Arahnya Gimana Kita Cari Ini 2 Titik Di Garis Singgung Ini Bikin Vektor Satu Jadi Di Garis Singgung Itu Pilih 2 Titik Yang Paling Gampang Salah Satu Titiknya 2,4 Jangan Yang Ini Ini 2 Titik Nanti Kalau Persamaan Garis Singgung Sudah Tahu Pilih 2 Titik Bikin Vektor Kemudian Dibuat Jadi Vektor Satuan Jadi Saya Tarik Dulu Persamaan Garis Singgung Jadi Kalau Dengan Demikian Saya Perlu Turunannya Y Aksen 2x Y Aksen Di titik Ini X 2 4 Jadi Persamaan Garis Singgung Y Min Apa 4 Sama Dengan Kemiringan X Min 2 Y Sama Dengan 4x Min 8 Tambah Ini Min 4 Itu Kalau Nggak Salah Hitung Oke Persamaan Garis Singgung Melalui Yang Pasti 2,4 Kalau X2 Pasti Y 4 Kalau Nggak Salah Hitung Ambil Titik Lain Lagi Misalkan Titik Yang Y 0 Yang Yang Disini Saya Mau Ambil Atau Yang Mana Aja Ambil 1 Gitu Oh 1,0 Ini Gambarnya Nggak Tepat Harusnya Melalui Ini 1,0 Saya Dapat Ini Kalau X 1 Y 0 Nah Bentuk Fektor Ini Namakan A Ini B AB Sama Dengan B Kurang A 1 Dikurangi 2 Jadi Min 1 0 Kurang 4 Min 4 Nah Fektor Satuan Yang Sejajar Dengan Garis Singgung Nya Adalah Fektor Satuan Sejajar Garis Singgung Ada Dua Kan Fektor Satuan Bisa Satu Kemudian Bisa Berlawanan Arah Yang Sebut Aja Ini Kita Bikin Fektor Satuan Dari AB Dibagi Panjang AB Dan Satu Lagi V Nanti 3 Minus Dari U Kalau U Sudah Dihitung Ini Dapat Angka Fektor 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 Bisa Ke arah Seperti Yang Ungu Bisa Juga Ke Bawah Oke Paham Diam Saja Berarti Paham Lanjut Lagi Tep, tek, 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 tek Eh, dua lagi saya Saya mau jawab yang D dulu Lebih gampang Nomor 17 Kalau menggambar itu kan dikira-kira Atau saya pakai GeoGebra dulu gambar Oke, nggak apa-apa Ini saya ambil dulu soalnya Masuk ke Sini ya Coba, saya mau gambar Tiga, dua Dua, min satu Disini ya Berarti saya mau yang dua dimensi saja Titik Saya mau gambar Titik, ambil nih titik Tiga, dua Disini kan Nah, titik Segmen garis Ini Saya mau gambar Disini ke situ Nah, gitu ya Tapi dia nggak bisa menggambar panahnya Jadi faktornya apa Dua, min satu Dua, min satu Langsung aja Segmen garis Dua, min satu Berangkat dari Nol ya Sini Ke dua, min satu Itu ya Paham? Eh, mana soalnya Ini faktor Awalnya di 0, 0 Ujungnya 2, min satu Ini faktor Awalnya di 0, 0 Ujungnya 71 71 71 71 71 ini ya Dari sini Ke 71 Nah Itu ya S Ini ke gambar Oke, supaya pindah Saya agak kesulitan Kalau gambar yang Maksud B dan C Saya mau Ngitung dulu yang ini Tentukan nilai esak Dari S dan T Yaitu Mau ditunjukkan C itu sama dengan S A Tambah T B Berapa S dan T nya Ini mau yang esak Jadi pakai hitungan C itu berapa? Tadi 7,1 Diinginkan S kali Vektor A Ditambah T kali Vektor B Berapa S dan T nya Yang dimaksud di Soal D Ya, kita hitung aja 7,1 Sama dengan Ini 3S 3S Ditambah 2T Itu ya Koma 2S Ditambah Ditambahkan Vektor nya Minus T Nah, dari sini Saya punya 3S Ditambah 2T Sama dengan 7 Yang komponen sana 2S Minus T Sama dengan 1 Saya kalikan Ini Kali 1 Ini kali 2 Itu supaya gampang 3S Ditambah 2T 7 Ini kali 2 4S Minus 2T Sama dengan 2 Dikurangi E ditambah 7S S sama dengan 9 S nya sama dengan 9 Per 7 Kemudian T nya bisa dihitung Dari yang ini aja ya 2S Minus T Sama dengan 1 2 Kali 9 Per 7 Minus T Sama dengan 1 Jadi T-nya sama dengan berapakah? 18 per 7 dikurangi 1. 18, 11 per 7 ya, kalau nggak salah gitu. Nah, ini jadi udah didapat angkanya. Jadi, kita lihat bahwa Vektor C itu sama dengan 9 per 7 S ditambah 11 per 7 B. Nah, suruh digambar. Wah, nggak tahu ini nggak gambarnya. Kita harus menggambar Berapa tadi hasil hitungannya? 9 per 7 S 11 per 7 T 9 per 7 S Jadi harus menggambar, ini saya ambil dulu gambarnya. Jadi kalau dipakai sketsa kira-kira, namanya sketsa itu. Ini Ini Kacau balau susunannya di crop begini. Bentar, kita kasihin dulu. Supaya bisa digeser. Nah, kita berarti harus menggambar Vektor 9 per 7 A Ditambah 11 per 7 B 9 per 7 A Itu kira-kira Ini Ini A ya Vektor A Ini labelnya rada nggak benar Harusnya yang B yang ini ya C yang ini Ya udah, biarin aja Ini harusnya yang C Ini yang B Ini yang O Nah, kita harus menggambar 9 per 7 A Nah, kira-kira sekian gitu 11 per 7 B Ya, ini mungkin 11 per 7 B disini Ini 9 per 7 A Berarti 1, 2 per 7 A Kira-kira mungkin segitu Nah, faktor yang ini 9 per 7 A Ditambah 11 per 7 B Yang ini Kalau menjumlah berarti Yang B Yang ini 11 per 7 B nya Saya pindah ke sini Nah, hasilnya faktor C Jadi yang ini itu 9 per 7 Dari faktor A Yang ini itu 11 per 7 Kali faktor B Ya C sama dengan ini Tambah ini Kalau belum dihitung Angka S dan T nya ya Kita hanya ngira-ngira Sebagai berikut Coba saya ulang Kita hanya ngira-ngira Ya, ini Harus penjumlahan Kelipatan faktor A Dan faktor B Ya, mungkin Kira-kira aja gitu Eh, sorry Ini ditarik Diperpanjang Ini Kesana Gitu ya Yang ini Belum Kalau belum dihitung Ya, hanya tau S kali A Yang ini T kali faktor B Supaya Ini Tambah ini Sama dengan faktor C Sama dengan faktor C Ya Oke Itu maksud soalnya Tiba-tiba Intinya Bahwa faktor C Dibentuk dari Sekian kali A Ditambah sekian kali B Oke Begitu saja Dengan konsen faktor Tentukan kedudukan Dari semua titik X, Y, Z Yang jaraknya sama Terhadap Ini Saya Krop dulu Faktor harus Ide nya Jalan Yang bisa Membayangkan Tentukan kedudukan Dari semua titik Yang jaraknya sama Terhadap ini Coba bayangkan Ini ada faktor A Eh, ada Titik A Kalau titik Pakai kurung bulat Ya Ada titik B Saya gambar Agak jauh 0,0 Min 1 Oke Nah Tentukan kedudukan Dari semua titik Yang jaraknya Sama Terhadap titik A B Ada titik A Ini titik B Yang jaraknya Sama Mana Titik-titik Mana saja Yang pasti Titik tengahnya Udah Tapi Enggak harus itu Semua titik Yang jaraknya Yang jaraknya sama Yang jaraknya sama Berarti Selain C Mana Selain C Adalah Semua Ini kita tarik Tegak lurus Titik ini Juga termasuk Ya Jaraknya ke A Dan ke B Sama Semua titik Yang Semua titik yang Melalui C Tegak lurus Segmen AB Nah Kita gunakan Konsep Faktor Untuk menjawabnya C nya dulu Saya hitung C Atau Misal C Titik tengah Dari Segmen garis AB Segmen garis Itu ya Kalau faktor Gitu Kalau gak ada panahnya Segmen garis Berarti Koordinat titik C Adalah Berapa Tengah-tengahnya Berarti X nya ditambah Dibagi dua Y nya dijumlahkan Dibagi dua Y nya juga Tengah-tengahnya Dan Satu lagi Set nya Satu Min Satu Dibagi dua Nah Kebetulan Dapatnya Nol 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 Ya Nah Setelah itu Kita bikin Semua Vektor Yang Tegak lurus AB Dan Dilewasi C Ya Bikin dulu Vektor yang Tegak lurus AB Misal Ide saya saat ini Munculnya gitu ya Mungkin ada jalan yang lebih pendek Gak tau Misalkan P itu Vektor Yang Tegak lurus AB Vektor AB Berarti Eh Adalah panjang Ini ya Sebut P nya Sama dengan Berapa P1 P2 P3 Gitu Jadi P kali AB Harus Nol Susah ya Mendingan gampangan Digambar Di siapa Hitungan Tapi ini Kayaknya gampang Digambar Gampangan digambar Kalau ini mah Banyak 0 nya Coba saya pakai Alternatif lain Menjawabnya Pakai ini bisa Sampai panjang Udah saya perhitungan Panjang Saya akan pakai Gambar aja 0 0 1 0 0 Min 1 ya Coba kita lihat Kalau pakai gambar Lebih simple ini 0 0 1 Itu disini ya X nya 0 Y nya 0 Z nya 1 Ini 0 0 Eh Jangan terlalu pendek Ini 0 0 1 Sebut aja Ini sebagai Titik A 0 0 1 Satu lagi 0 0 Min 1 B nya Ini B nya 0 0 0 Min 1 0 0 0 1 Nah Titik Titik Yang berjarak Sama Ke titik AB Mana Yang jelas Titik pusat koordinat Sesuai hitungan kita Tadi Kalau dihitung Juga sama Dapatnya ini Tengah-tengah Terus titik Mana lagi Coba Tengah-tengah 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 Titik ini ya Ini kan jaraknya sama Ke titik AB Pasti Semua yang disumbuh Y Berjarak sama Yang disumbuh X Juga berjarak sama Mana lagi Halo Eli Mana Eli Titik-titik mana aja Yang jaraknya ke A Dan B Sama Semua yang disumbuh X Sama jaraknya Ke titik Ke AB Disumbuh Y Sama jaraknya Ini Dan ini Sama jaraknya Kalau ambil Titik disumbuh X Ke A Dan ke B Sama Mana lagi Kalau yang di Garis Y Sama dengan X Bisa gak Pak Bisa Mana lagi Selain itu Di bidang X Y nya Nah Semua titik Di bidang X O Y Jawabnya Semua Titik Di Bidang X O Y Ambil titik Di bidang X O Y Pasti jaraknya Kesini Dan kesini Sama Satitiknya Di bidang X O Y Dari Gambar Kalau dari Hitungan Saya harus Hitung dulu Vektor yang Tegak lurus AB Nanti Vektornya Ada banyak Ini Nah Setelah itu Dari vektor itu Baru dirumuskan Dicari Titik-titiknya Coba dikerjakan dulu Kalau mau pakai Cara ini Kalau titiknya Sembarangannya Disini Dan disini Nah Pakai gambar Udah susah Misalnya Ini titiknya 1 2 3 Ini Misalkan Min 4 Min 7 8 Tentukan Semua Vektor yang Eh Semua titik yang Tegak lurus Vektor ini Dan Eh Bukan Tentukan Semua titik yang Jaraknya sama Terhadap Dua titik ini Itu agak Bidangnya Udah miring Gini Harus Pakai Hitungan Kayak saya Tadi Waktu menghitung Saya pikir Aduh Ini kebawahnya Panjang Tapi Nah Kelihatan Ininya Simple Ah Coba digambar dulu Ternyata Gampang Digambar Oke Begitu dulu Yang pakai Hitungan Nanti aja Gak selesai 5 menit Karena Saya Kalau Jumat Ada Kuliah lagi Jam 9 Yang menerbatik Jadi Saya agak Cepat-cepat Selesainya Kalau bisa Sekitar 8.30 Udah beres Ya Maaf Pak Saya masih kurang paham Untungin jaraknya Yang samanya Pak Gini Balik lagi Ya Kalau ini Geometri Kita kira-kira Enggak persis Diitung Kalau mau diitung Pakai cara yang di atas Nanti Kita lihat Cari Semua titik Yang jaraknya Ke titik A Dan ke titik B Sama Yang pasti Titik Ini Tengah-tengahnya Betul Titik tengahnya Berjarak sama Ke A Dan ke B Itu paham Paham Ya Kira-kira Mana lagi Kalau ada Di sumbu Di sumbu Y ini Titik Sama gak Kira-kira jaraknya Ini Dengan Kesini Ambil Ini titiknya Berapa Y Y nya 1 X nya 0 Y nya ini Z nya 0 Hitung jaraknya Kalau gak yakin Ini jaraknya berapa Pakai Jarak antara Dua titik ini A dan titik ini Juga ke sini Itu Sama Ada titik C Di sini Jaraknya Sama juga Kalau ada titik Sembarang Di sini Sembarang Berarti X nya 0 Y nya Sembarang Kalau di sumbu Y Z nya juga 0 Hitung aja Kalau ada Sembarang titik Di sini Jarak ke A Dan jarak ke B Pasti sama Jadi Semua titik Di sumbu Y Sama Jaraknya Ke AB Demikian juga Yang di sumbu X Jaraknya Sama Ke titik A Dan ke titik B Nah Dari situ Kita perkirakan Semua titik Di bidang X Y Ambil ini titik Di bidang X Y Sembarang Pasti jaraknya Kesana Dan kesana Sama Ya ini Gambar saya Enggak representatif Ya Ini harusnya Di bawah Di bidang Bawah bidang X Oh ya Keliatannya Ini datar Nah ini Lembus ke bawah Begitu Di perkirakan Dari situ Karena jarak Dari sumbu X Selalu Sama Ke titik AB Jarak di sumbu Y Sama Ke titik AB Ya Kalau di titik Sembarang Di bidang XY Di perkirakan Akan sama Karena di bidang XY Berarti Sekian X Tambah Sekian Y Tadi jarak Dari sumbu X Selalu Sama Jarak Dari sumbu Y Selalu Sama Gitu Dikira-kira Kalau ini Kalau Mau X Harus Dihitung Panjang Dibikin dulu Vektor Kemudian Cari Dari Vektor Itu Tentukan Titik-titik Di Vektor Itu Titik-titik Nanti Di Vektor Itu Lain Bidang XY Sendiri Panjang Tapi Saya skip Dulu Yang Itu Oke Begitu Dulu Karena Saya Rada Buru-buru Untung Abis Nah Kalian Coba Cerna Dulu Apa Yang Udah Disampaikan Dikumpulkan Yang Gak Bisa Tandai Nanti Menjelang UTS Ada Sesi Pertanyaan Soal-soal Kalian Tanyakan Lagi Yang Belum Bisa Oke Hari Ini Saya Akan Tutup Dulu Sekian Dulu Dan Pertanyaannya Juga Ditutup Dulu Karena Saya Harus Siap-siap Yang Satu Lagi Saya Hentikan Dulu Rekamannya Tengelang